Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini merupakan keris bertangguh Ngatiboyo Anda ketahui bersama saya berulang kali menjelaskan perihal tentang tangguh Ngatiboyo Yang ada sekitar abad ke-19 Ya sekitar tahun 1800 berapa gitu Tangguh Ngatiboyo itu berasal dari Nganju Secara universal Tangguh Ngatiboyo itu merupakan tangguh yang sudah ada sejak zaman dulu Sudah tersohor sejak zaman dulu Namun adanya lebih terkenal lagi ya Lebih diminati lagi dan lebih menjadi perhatian publik Menjadi perhatian para pakris Itu sejak 2017 Awal mula teman-teman perkerisan di Nganju Dan para budayawan melakukan sebuah penelitian Melakukan sebuah riset Dan melakukan sebuah pendataan Kepada para silsilah Seorang empu Ngatiboyo Seorang keturunan empu Ngatiboyo Yang berada di desa Ngatiboyo Kecamatan Rejoso Nganju Teman-teman sekalian Oke Keistimewaan dari keris Ngatiboyo Selain pada sisi Kerisnya teman-teman Namun keunikannya Serta yang menjadi pemacu Terkenalnya dari keris Ngatiboyo Adalah merupakan dari faktor sejarahnya Di tengah rai bahwa Si Empu Ngatiboyo Seorang Empu Ngatiboyo Ini merupakan dari pengikut Pengikut dari Pangeran Dipenogoro Ya ekspansi dari Jawa Tengah Menuju ke Nganjuk Jawa Timur Pemukim di daerah Nganjuk Dan terbuatlah keris yang Berjiri khas Dari Keris Ngatiboyo Oke Seperti apa kerisnya Coba kita langsung Simak teman-teman sekalian Bismillahirrahmanirrahim Jadi sandangannya Walikat ini namanya ya Sandangannya Walikat Atau warangkanya ini Masuknya Walikat Bismillahirrahmanirrahim Oke Inilah teman-teman sekalian Masih dalam keadaan Sebagian kotor Pada bagian wilahnya Menurut Tekstur besi Pamor Cak pamor Atau kualitas dari pamornya Atau gaya daripada pamor Ya Dengan garis-garis seperti ini Bisa dikatakan ini adalah Pamor Banyumili Teman-teman sekalian Nanti akan saya jelaskan Dan dapurnya Kebanyakan memang Dapur dari Padangatiboyo Merupakan Dapur dari Brojol Ini kebanyakan teman-teman sekalian Cuman ada Ya Ada beberapa Seperti jala Misalkan jala Tilam Sari Juga ada Tilam Upi Namun kebanyakan ini Kebanyakan yang Beredar luas Dan kebanyakan yang ditemui Di Di daerah-daerah itu adalah Keris Berdapur Brojol Teman-teman sekalian Coba anda perhatikan Pada bagian pamornya Ini sangat unik sekali Sangat unik dan langka sekali Ya Karena kebanyakan Dari keris Ngetiboyo itu Pamornya Oke teman-teman sekalian Filosofi daripada Pamor Banyumili Jadi Banyumiri atau Liningwarih I-liningwarih Teman-teman Pamor Liningwarih Atau I-liningwarih Sering juga disebut Pamor Banyumili Secara harfiah ini ya Artinya Itu air yang mengalir Merupakan Salah satu motif pamor Yang bentuk gambarannya Menyerupai Garis-garis Yang membucur Dari pangkal Bilah Teman-teman Ya Sampai Pada Hingga Ke ujungnya Seperti ini Garis pamor itu Ada yang utuh Ada yang putus-putus Teman-teman Dan banyak juga Yang berjabang Garis yang berkelok-kelok Itu seolah menampakkan Keris Ya Menampakkan kesannya Mirip gambaran Air yang sedang Mengalir Teman-teman sekalian Filosofi Seperti halnya Filosofi air itu Yang selalu mengalir Mencari jalannya sendiri Dari gunung Atau hulu Hingga Ke samudera Atau hilir Membasahi Daratan kering Menghidupi tempat-tempat Yang tandus Dan pamor ini Dipercaya Membawa semangat Pembaharuan Keluar dari Masalah sulit Dalam Kehidupannya Sepertinya Filosofi air Yang selalu mengalir Mencari jalannya sendiri Dari gunung Hingga ke samudera Tak heran Teman-teman sekalian Banyak pecinta Keris Yang menggemari Keris Dengan pamor Motif sederhana ini Karena Tuahnya Yang dipercaya Baik Untuk kerejekian Dan keluar dari Segala macam Kesulitan hidup Teman-teman sekalian Pamor Banyu Mili Ini merupakan Pamor Rekan Merupakan Pamor Rekan Teman-teman sekalian Jadi Pola gambarannya Itu direncanakan Itu yang dimaksud Dengan pamor Rekan Ya Direncanakan oleh Seorang Empu Sang pembuatnya Biasanya Teman-teman sekalian Perencanaan Pola pamor Ini Berdasarkan Atas pesanan Calon pemiliknya Teman-teman Dan si Empu Tinggal Merekayasa Teknik Penempaannya Atau Pembuatannya Contoh Juga ada Pamor Rekan Semisalnya Atau Anukarta Ya Anukarta itu Antara lain Pamor Banyumili Atau Iliningwarih Udanmas Belarak Ngirit Riwader Nogorangsang Kuputarong Ron Genduru Largangsir Dan Ujung Gunung Itu adalah Pamor Rekan Atau Yang direncanakan Oleh seorang Empu Atas dasar Pesanan Seorang Pemilik Kerisnya Ya Inilah Teman-teman sekalian Pamor Banyumili Yang saya rasa Mempunyai Tuah Atau Kekuatan Tersendiri Atau Aura Tersendiri Pada Pada Sebilah Keris Terima kasih Teman-teman sekalian Yang sudah Menyimak Jangan lupa Di subscribe Dan tekan Tombol loncengnya Agar tidak Tertinggalan Nantinya Ketika Anda Ketika Hunter Pesaka Membuat video-video Tentang Tosan Aji Terima kasih Yang sudah Menyimak Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Budaya Salam Rahayu Merdeka Tersendiri